Intro Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Youtube Matematika TV Dan hari ini kita akan membahas soal tentang pertidaksamaan rasional Atau pertidaksamaan pecahan Oke, langsung saja kita lihat soalnya Penyelesaian pertidaksamaan x-5 per x-2 Lebih kecil sama dengan x plus 5 per x plus 2 Dimana x merupakan bilangan real Adalah titik-titik-titik Oke, jadi bentuk umum dari pertidaksamaan pada soal di atas adalah Fx per gx lebih kecil sama dengan 0 Dimana gx tidak sama dengan 0 Ini adalah bentuk umum yang pertama Sekarang kita lihat apakah ruas kanannya sudah 0 Ternyata ruas kanannya belum 0 Karena diketahui pertidaksamaan x-5 per x-2 Lebih kecil sama dengan x plus 5 per x plus 2 Maka kita akan membuat ruas kanannya menjadi 0 Maka kita akan membuat ruas kanannya menjadi 0 Maka kita akan membuat ruas kanan di atas adalah x plus 5 per x plus 2 Maka kita akan membuat ruas kanannya menjadi 0 Sama dengan Kita kalikan silang X-5 Dikali X plus 2 Min X plus 5 Dikali X-2 Per Per X-2 Dikali X plus 2 Lebih kecil Sama dengan 0 X-5 Dikali X plus 2 Sama dengan X dikali X Jadi X pangkat 2 X dikali Maksudnya ditambah X dikali 2 Sama dengan Plus 2 X Min 5 dikali X Min 5 X Min 5 dikali 2 Min 10 Dikurang Dikurang X plus 5 dikali X Min 2 X dikali X X pangkat 2 X dikali min 2 Min 2 X Plus 5 dikali X Plus 5 X Plus 5 dikali min 2 Min 10 Per X min 2 Per X min 2 dikali X plus 2 Lebih kecil Lebih kecil Sama dengan 0 X pangkat 2 Plus 2 X Min 5 X Min 10 Min X pangkat 2 Min min 2 X Jadi Plus 2 X Min 5 X Min 5 X Min min 10 Jadi Plus 10 Per X min 2 Dikali X plus 2 Lebih kecil Sama dengan 0 Kita kelompokkan Suku-suku sejenisnya X pangkat 2 Min X pangkat 2 Hasilnya Habis Ya Berikutnya Plus 2 X Min 5 X Min 3 X Plus 2 X Min X Min 5 X Jadi Min 6 X Berikutnya Min 10 Plus 10 Hasilnya Habis Coret ya Per X min 2 Dikali X plus 2 Lebih kecil Lebih kecil Sama dengan 0 Berarti Ruas kanannya Sudah menjadi 0 Sehingga Pertidaksamaannya Menjadi Min 6 X Per X Min 2 Dikali X plus 2 Lebih kecil Sama dengan 0 Lalu Langkah Berikutnya Bagaimana Oke Kita akan Menentukan Nilai X 1 X 2 Dan X 3 Dari Pertidaksamaan Min 6 X Per X min 2 Dikali X plus 2 X plus 1 Sama dengan Min 6 X X sama dengan 0 Maka X 1 Sama dengan 0 Berikutnya X 2 Sama dengan X min 2 Sama dengan 0 Maka X 2 Sama dengan 2 Berikutnya X 3 Sama dengan X plus 2 Sama dengan 0 Maka Nilai X 3 Sama dengan Min 2 Lalu Apa Langkah Berikutnya Langkah Berikutnya Kita akan Menggambarkan Garis Bilangan Kita buat Garis Dan Bulatannya Min 2 0 2 Lalu Apa Langkah Berikutnya Langkah Berikutnya Adalah Kita akan Memasukkan Nilai X Berapapun Ke Pertidaksamaan Min 6 X Per X min 2 Dikali X plus 2 Min 3 Min 1 1 3 Pertama Untuk X Sama dengan Min 3 Maksudnya Kita akan Menentukan Daerah Positif Atau Negatif Dari Suatu Garis Bilangan Di atas Oke Seperti Yang Tadi Kita Bilang Kita Akan Memasukkan Nilai X Sama Dengan Min 3 Ke Pertidaksamaan Tadi Untuk X Sama dengan Min 3 Sama dengan Min 6 Dikali Min 3 Per Min 3 Min 2 Dikali Min 3 Plus 2 Sama dengan Min 6 Dikali Min 3 18 Per Min 3 Min 2 Min 5 Dikali Min 3 Plus 2 Min 1 Sama dengan 18 Per Min 5 Dikali Min 1 Positif 5 Jadi Hasilnya Adalah 18 Per 5 Berarti Positif Untuk X Sama dengan Min 3 Daerahnya Adalah Positif Lalu Berikutnya Kita Akan Memasukkan Nilai X Sama dengan Min 1 X Sama dengan Min 1 Maka Maka hasilnya Bagaimana Untuk X Sama dengan Min 1 Sama dengan Min 6 Dikali Min 1 Per Min 1 Min 2 Dikali Min 1 Plus 2 Sama dengan Min 6 Dikali Min 1 6 Per Min 1 Min 2 Min 3 Dikali Min 1 Plus 2 1 Sama dengan 6 Per Min 3 Min 3 Min 3 Sama dengan Min 2 Berarti Untuk X Sama dengan Min 1 Daerahnya Adalah Negatif Min 3 Berikutnya Kita akan Memasukkan X Sama dengan 1 Untuk X Sama dengan 1 Maka hasilnya Sama dengan Min 6 Dikali 1 Per 1 Min 2 Dikali 1 Plus 2 Sama dengan Min 6 Dikali 1 Min 6 Per 1 Min 2 Min 1 Dikali 1 Plus 2 3 Sama dengan Min 6 Dikali Min 1 Kali 3 Min 3 Sama dengan Min 6 Per Min 3 Sama dengan 2 Maka Daerahnya Adalah Positif Untuk X Sama dengan 1 X Sama dengan 1 Daerahnya Positif Lalu Langkah berikutnya Kita akan Memasukkan X Sama dengan 3 X Sama dengan 3 Sama dengan Hasilnya Bagaimana Min 6 Dikali Dikali Per 3 Min 2 Dikali 3 Plus 2 Sama dengan Min 6 Dikali 3 Min 18 Min 18 Per 3 Min 2 1 Dikali 3 Plus 2 5 Sama dengan Min 18 Per 1 Dikali 5 5 Sama dengan Min 18 Per 5 Berarti Daerahnya Adalah Negatif Untuk X Sama dengan 3 Negatif Lalu Langkah berikutnya Apa Kita akan Menentukan Apakah Bulatan Pada Pertidak Samahan Bulatan Hitam Atau Bulatan Kosong Bagaimana Caranya Oke Kita Lihat X1 X1 Sama dengan Min 6 X Sama dengan 0 Maka X1 Sama dengan 0 Maka Bagaimana Bulatan Pertidak Samaannya Bulatan Pertidak Samaan Untuk 0 Adalah Bulatan Hitam Karena Kita Lihat Tanda Pertidak Samaannya Adalah Lebih Kecil Sama Dengan Maka Di bagian Pembilang Nilai X1 Sama Dengan 0 Bulatannya Adalah Hitam Lalu Berikutnya Untuk X2 Sama Dengan X Min 2 Sama Dengan 0 Maka Nilai X2 Sama Dengan 2 Bagaimana Bulatan Pertidak Samaannya Bulatan Pertidak Samaannya Adalah Bulatan Kosong Karena Sesuai Siara Tadi Dalam Pertidak Samaan Pecahan Nilai GX Di bagian Penyebut Tidak Boleh Sama Dengan 0 Maka Untuk Nilai X2 Sama Dengan 2 Bulatannya Adalah Bulatan Kosong Lalu Berikutnya Untuk Nilai X3 Sama Dengan X Plus 2 Sama Dengan 0 Maka Nilai X3 Sama Dengan Min 2 Bagaimana Bulatannya Bulatannya Sama Seperti X2 Tadi Bulatan Kosong Mengikuti Syarat Penyebut Tidak Boleh Sama Dengan 0 Oke Lalu Apa Langkah Berikutnya Kita Akan Menentukan Daerah Arsiran Pertidak Samaan Bagaimana Cahanya Oke Kita Lihat Daerah Maksudnya Tanda Pertidak Samaannya Adalah Lebih Kecil Sama Dengan Maka Daerah Apa Yang Diarsir Daerah Yang Diarsir Untuk Tanda Pertidak Samaan Lebih Kecil Sama Dengan Adalah Daerah Negatif Berarti Berarti Daerah Mana Saja Yang Kita Asir Daerah Negatif Ini Dia Dia Daerah Negatif Negatif Maka Nilai X Yang Memenuhi Apa Berapa Nilai X Yang Memenuhi Adalah Min 2 Lebih Lebih Kecil X Lebih Kecil Sama Dengan 0 Atau X Lebih Besar 2 Ini Dia Jawabannya Min 2 Lebih Kecil X Lebih Kecil Sama Dengan 0 Atau X Lebih Besar 2 Apakah Ada Jawabannya Min 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 2 Lebih Besar X Lebih Eh Maksudnya Min 2 Lebih Kecil X Lebih Kecil Sama Dengan 0 Berarti Antara Jawaban B Dan D Atau X Lebih Besar 2 Maka Jawabannya Jawabannya Adalah Yang D Min 2 Lebih Kecil X Lebih Kecil Sama Dengan 0 Atau X Lebih Besar 2 Oke Sekian Pembahasan Soal Mengenai Pertidaksamaan Rasional Atau Pertidaksamaan Pecahan Untuk Hari Ini Oke Terima Kasih Sudah Menonton Video Kita Di Matematika TV Jangan Lupa Klik Subscribe Untuk Mendapatkan Konten Terbaru Di Matematika TV Dan Klik Tanda Lonceng Biar Kalian Tidak Ketinggalan Info Penting Seputar Matematika TV Sukses Selalu Ya Tanda 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 Til... Tanda